Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, bersyukur tuan para kudus, pengabungan dosa, kebangkitan rada, kehidupan negara amin. Shalom saudara dan saudariku, katolik ukrain. Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, pukul 14.35 waktu Indonesia Tengah, Sulawesi Barat diguncang gempa dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Gempa dirasakan khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, hingga cukup kuat sampai di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keesokan harinya gempa susulan juga terjadi, hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, pukul 2.28 waktu Indonesia Tengah, dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Gempa mengakibatkan banyak bangunan rumah yang rusak, bahkan puskesmas, kantor gubernur, dan hotel, hingga mengakibatkan jaringan listrik padam dan beberapa akses jalan terputus. Data dari BMKG hingga kini sudah terjadi 32 gempa susulan, mengakibatkan 56 orang meninggal dunia, 637 luka-luka, dan hampir 3.000 orang mengungsi. Salah satu gereja katolik di Sulawesi Barat juga terkena dampak dari gempa ini. Gereja itu adalah Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Rosari Mamuju. Gereja ini merupakan gereja yang baru selesai direnovasi dan diresmikan tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Februari 2020. Namun, gereja ini mengalami kerusakan yang cukup parah dari peristiwa ini. Tampak salah satu pastor yang bertugas di paroki yaitu Pastor Wiro Patinggi memakai tongkat karena kakinya terkena serpihan kaca. Saudara dan saudariku yang terkasih, duka umat katolik di Provinsi Sulawesi Barat juga duka bagi kita semua. Mari, kita doakan semoga mereka yang menjadi korban dalam kejadian ini, beristirahat dalam ketentraman karena keraiman Tuhan dan semoga mereka semua dilindungi serta semakin banyak donasi dan relawan yang datang untuk membantu proses evakuasi dan pertolongan. Bagi saudara dan saudariku katoliku keren yang ingin berdonasi, bisa menghubungi kontak dari paroki Santa Maria Palu yang merupakan salah satu paroki yang jaraknya cukup dekat dari lokasi kejadian. Terima kasih, stay safe, dan Tuhan memberkati kita semua. Pray for Sulbar.